Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini saya akan membahas film Sand and Solder The Void 2014. Lalu bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di bulan Juni 1944, ribuan tentara Amerika menyerang melalui jalur udara dan laut untuk menghancurkan tentara nasi di Normandia, Perancis. Kemudian mereka memasuki wilayah Belanda melalui jalur udara untuk membebaskan rakyat Belanda dari kekuasaan nazi. Setelah berhasil merebut jembatan Ludendorff dan melintasi sungai Rine, pasukan sekutu terus bergerak maju ke wilayah Jerman. Meski pasukan Jerman sudah kewalahan menghadapi pasukan sekutu, mereka terus melakukan perlawanan sengit. Akibat pertempuran tersebut, banyak tentara yang tewas di daerah tak berpenghuni. Daerah tersebut dikenal dengan sebutan The Void. Pasca kematian Adolf Hitler, pasukan Amerika terus berusaha merebut wilayah yang dikuasai Jerman. Dengan sebuah tenghelkat, mereka mengintai penjara nazi yang terletak di Pegunangan Hats. Di sana, mereka ditugaskan menyerang penjara nazi, demi membebaskan para tahanan Amerika dan sekutu. Tak lama kemudian, mereka diperintahkan untuk menyerang. Para tahanan yang melihat adanya kesempatan, mereka segera melarikan diri dari penjara. Keesokan paginya, pasukan Amerika berhasil menguasai penjara tersebut, dan menahan sejumlah penjaga termasuk sang komandan. Di sisi lain, Kapten McConkey memberi perintah kepada Sir San John dan Max untuk memimpin penyerangan ke Brawl. Kapten menduga tentara Jerman yang tersisa masih berada di sana untuk memberikan perlawanan terakhir. Dalam misi kali ini, prajurit Amerika akan diangkut dengan menggunakan dua truk yang dikawal dengan dua tank helkat. Bahkan dalam peperangan, tindakan rasisme masih saja terjadi. Seperti Sir San Owen yang kerap mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari rekan-rekan kulit putih lainnya. Salah satu di antaranya adalah Sims yang kerap melontarkan kata-kata kebencian dan meminta Owen untuk menjauhinya. Di sini, Owen ditugaskan untuk menyeter truk bersama temannya yang bernama Perry. Sedangkan Sims ditugaskan untuk mengendarai tank helkat. Ternyata, Owen pernah memimpin pasukan helkat selama dua tahun. Seorang prajurit dari Inggris bernama Lieutenant Ghost juga ikut dalam misi kali ini. Setelah mereka semua siap dan misi pun dimulai. Mereka harus menempuh perjalanan 15 km untuk tiba di lokasi tujuan. Tak lama kemudian, truk mereka tiba-tiba dihentikan oleh polisi militer. Sebab tujuan utama yang akan mereka lintasi telah dihancurkan oleh tentara Nazi. Karena tak ada pilihan lain, Owen terpaksa mengambil rute yang lebih jauh mengarah ke St. Andersburg. Dan artinya mereka harus melintasi sebuah wilayah yang dikenal sebagai The Void. Lieutenant Ghost kemudian mengenalkan diri kepada Owen. Hingga akhirnya mereka berdua mulai akrab. Selama perjalanan, mereka terus berbincang. Dan tak terasa mereka sudah memasuki batas wilayah The Void. Obrolan mereka terhenti seketika. Karena melihat mayat tentara Amerika yang tergeletak di tengah jalan. Namun ternyata itu hanyalah boneka jebakan yang disiapkan oleh tentara Nazi. Dan tiba-tiba tentara Nazi menyerang. Serangan dadakan itu menyebabkan banyak prajurit Amerika yang tewas. Karena sudah kewalahan, Owen melarikan diri ke hutan. Dalam pelarianya, Owen dan Lieutenant Ghost menjumpai sebuah bangunan tua di tengah hutan. Mereka lalu bergegas masuk untuk mencari tempat persembunyian. Tak lama kemudian, tentara Nazi ternyata berhasil menyusul mereka. Mengetahui kedatangan tentara Nazi, Lieutenant Ghost segera memeriksa ruangan di sekitarnya. Beruntungnya, ia menemukan sebuah celah yang langsung mengarah ke hutan. Kedua prajurit itu langsung berhasil melolaskan diri dari kejaran tentara Nazi. Tak jauh dari tempat tersebut, mereka mendengar kemerici rantai tank yang semakin mendekat. Owen yang tahu bahwa itu adalah tank Amerika, mereka segera mencegatnya. Lalu, Owen pun melaporkan kalau unitnya telah diserkap oleh pasukan Nazi. Akibatnya, semua prajurit infantry yang ia angkut telah tewas dihabisi musuh. Dan kini hanya menyisakan dirinya dan Lieutenant Ghost yang berhasil selamat. Sersan Edwood kemudian meminta Ghost untuk mengantarnya ke lokasi kejadian. Di sana, mereka melihat sebuah unit tank panzer yang dipimpin oleh seorang perwira Nazi yang bernama Klaus Sonberg. Lieutenant Ghost mengenalnya sebagai komandan yang sangat terlatih dalam membuat strategi bertempur dan bertahan. Sembari menunggu kedatangan Sersan Edwood, Mikkel berusaha memperbaiki tank Helgat yang mengalami kebocoran Ollie. Owen yang merasa dihargai lalu menceritakan masa lalunya, yang pernah berlatih mengendarai tank Helgat selama dua tahun bersama pasukan 827. Sim yang memang dari awal tidak menyukai Owen tiba-tiba menyelah pembicaraan mereka. Dan mengatakan bahwa semua yang dikatakan Owen adalah cerita kosong. Dan lagi-lagi, Sim berusaha menjatuhkan reputasi Owen dengan menceritakan kejadian masa lalu. Saat itu, tentara kulit putih mengundurkan diri dari kesatuan Owen. Mendengar semua hinaan Sims, Owen hanya bisa istighfar. Tak lama kemudian, Edward dan Ghost akhirnya kembali dari pengintaian. Ia mengatakan jika sebuah tankpanser berada di sekitar 2 km dari posisi mereka saat ini, dan lebih buruk mereka memiliki seribu tentara yang bersiaga di sana. Sersan Edwood segera melaporkan kabar tersebut ke pusat komando melalui radio. Namun sayangnya, radio mereka tidak bisa terhubung ke markas pusat karena kendala sinyal. Edward begitu percaya diri dengan kekuatan pasukannya. Ia berniat menyerang musuh meski tanpa bantuan. Max mencoba mengingatkan Edward untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dia tak ingin mengambil resiko yang lebih besar dan memilih menunggu bantuan datang. Namun Edward malah mengabekan saran Max. Dengan terpaksa, Max menuruti keputusan Edward. Mereka mulai menyusun rencana penyerangan. Dan kali ini, Edward akan menjadi umpan untuk mengecoh pasukan musuh. Sementara Max bertugas menembak targetnya dari sisi yang lain. Edward yang mengetahui pengalaman Owen memintanya untuk memimpin di depan. Meriam Hellcat mulai dipenuhi dengan peluru-peluru yang siap ditembakkan. Mental para prajudit kini bersiap untuk bertempur. Sedangkan Lieutenant Ghost memutuskan memilih rute lain untuk mengawasi pergerakan musuh. Tank Panzer yang begitu ditakuti mulai menghunuskan taringnya. Namun Tank Hellcat yang lebih cepat berhasil mengenai Tank Panzer. Tapi siapa yang menduga, dua Tank Panzer melaju ke arah mereka sehingga mengejutkan Sersan Edward. Akibatnya Tank Panzer yang dikomandai oleh Sersan Max menjadi sasaran tembak. Serangan itu menewaskan semua kru yang ada di dalamnya. Dan hanya menyisakan Sersan Max yang berhasil menyelamatkan diri meskipun dengan cedera yang cukup fatal. Melihat ada kesempatan, Edward memutuskan mundur menghindari pertempuran. Tapi pasukan musuh menembaki mereka dari atas perbukitan. Nah asnya, Edward harus tewas akibat perundangan peluru tentara Nazi. Di tempat lain, Ghost melihat kepulan asap dari kejauhan. Ia lalu bergegas mendekat hingga bertemu dengan Sersan Max. Akibat lukanya, Sersan Max tak bisa berbuat banyak dan terpaksa harus bersembunyi dulu. Lieutenant Ghost kemudian membekali Max dengan sebuah senapan untuk membela diri. Di sisi lain, Sim dan rekan-rekannya berhasil lolos dari penyerangan. Namun, laju tank harus terhenti. Karena sebuah jembatan kayu tak mungkin kuat menopang beban tank. Pada titik ini, mereka benar-benar tersudut. Di sana, mereka tak punya pilihan lain selain menunggu ataupun memikirkan sebuah solusi. Sementara, Panzer yang sebelumnya dilumpuhkan ternyata hanya mengalami kerusakan kecil. Para awak kemudian bekerja keras memperbaiki untuk kembali melakukan pengejaran. Sedangkan, Sim berulang kali membuat panggilan kepada markas untuk meminta bantuan. Namun, sekali lagi usahanya tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, Lieutenant Coast datang dan melaporkan jika semua awak telah tewas dan hanya menyisakan Sir Sun Max yang saat ini tengah bersembunyi. Namun, kematian Edward justru membawa dampak yang lebih rumit. Terlihat bagaimana Sim sedikitpun tak ingin menyampingkan egonya. Ia malah bersikeras menggantikan posisi Edward dan memberi perintah secara sepihak. Sedangkan di antara mereka ada Sir Sun Owen yang memiliki pangkat lebih tinggi. Michael berusaha meyakinkan Sim untuk menerima perintah dari Owen yang lebih berpengalaman dari mereka semua. Seketika, Sim terdiam. Dengan berat hati, ia akhirnya rela menerima perintah dari Owen. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan tankpanzer. Michael pun bergegas mengevakuasi helkatnya bersembunyi di balik bangunan. Sedangkan Owen bergerak menaiki menara untuk melihat keberadaan musuh. Tanpa sengaja, Owen menemukan kabel radio di atas sana. Ia pun lekas memberikannya kepada Danny. Dan beruntung radio mereka berhasil terhubung dengan markas pusat. Sim melaporkan jika saat ini terkepung oleh tiga tankpanzer. Dan kini mereka sangat membutuhkan bantuan. Sementara Ghost akan mencari keberadaan Sonberg yang berhasil memperbaiki tankpanzer. Untuk saat ini, Owen serta rekan-rekannya tak punya pilihan lain selain berjuang mati-matian sampai balap bantuan datang. Berkat pengalamannya, Owen memiliki firasat bahwa tentara Nazi tidak akan menyerang sebelum ketika tankpanzer mereka berkumpul. Waktu yang singkat itu dimanfaatkan oleh Owen untuk menyusun sebuah rencana. Sim akan menggunakan meriam anti-tank yang ia temukan sebelumnya. Namun karena tergesa-gesa, tembakan Sim meleset. Pasukan Nazi yang mengetahui keberadaan mereka segera mengirim beberapa pasukan sehingga terjadilah kontak senjata. Karena kalah jumlah kedua orang itu memutuskan untuk mundur. Mikkel maupun Dhani tidak tinggal diam. Mereka melepaskan tembakan yang menghancurkan satu tankpanzer. Di sisi lain, Lieutenant Ghost yang mengendap-endap berhasil menyergak panzer kedua dan menghabisi semua kru di dalamnya. Sementara Sim dan Owen mencumpai sejumlah tentara Nazi di sebuah bangunan. Dengan serangan cepat, Sim dan Owen berhasil mengatasinya. Ketika suasana sedikit meredah, Owen menceritakan kalau dirinya pernah menyerang atasannya yang bergulit putih. Ketika Owen masih memimpin pasukan 827, ia diperintahkan Kapten Davis untuk berpatroli di area seberang sungai. Owen pun sempat menentang perintah Kapten, sebab wilayah itu dikuasai oleh pasukan Jerman. Karena perintah tersebut dari atasan, dengan berat hati, Owen terpaksa melakukannya. Keempat prajurit itu berjalan melintasi jalan setapak. Namun tiba-tiba mereka tidak menduga bahwa perintah itu adalah misi bunuh diri. Alhasil, semua prajuritnya pun tewas dan hanya menyisakan sersan Owen. Owen merasa tidak terima dengan tindakan atasannya. Kemudian bergegas kembali ke markas dan menghadiahi Davis dengan beberapa pukulan. Sim yang mendengar cerita Owen hanya bisa terdiam dan menyesal. Ternyata selama ini ia salah menilai Owen. Sementara tank panzer terakhir berhasil menyusul Hellcat. Beruntung tembakan tank panzer hanya menggores tank Hellcat. Namun tembakan itu menyebabkan kerusakan listrik di bagian Mariam. Akibatnya Mariam tank Hellcat tak bisa digunakan. Danny dan Mikkel tak punya opsi lain selain menjauh menghindari kontak senjata. Namun tiba-tiba mereka dihadang sekerombolan tentara Nazi. Owen yang melihatnya segera mengambil tindakan. Ia berencana membuat tank Hellcat seperti sudah rusak sehingga memancing musuh mengejarnya. Sementara Owen akan mencari posisi agar bisa menghancurkan tank musuh dengan panzer false. Di tempat lain, Ghost berhasil menawan salah satu anak buah Sonbeck dan memaksanya untuk menyerah. Alih-alih merasa terancam, Sonbeck malah menembak bawahnya tanpa ragu dan sekaligus melumpuhkan Lieutenant Ghost. Lieutenant Ghost tak berdaya di hadapan Sonbeck tanpa menduga Sonbeck malah tewas di tangan bawahnya sendiri. Prajurit muda itu merasa kesal karena Sonbeck telah membunuh sahabatnya. Kemudian prajurit itu memilih untuk menyerah kepada Lieutenant Ghost. Setelah menjelaskan rencana Owen kepada Danny dan Mikkel, Sim membuat asap tebal supaya Hellcat-nya seolah-olah mengalami kerusakan. Sementara Owen mencari posisi sembari menunggu kedatangan tank pasukan Nazi. Untuk pertama kalinya, Sim mengkhawatirkan Owen sebab ledakan tersebut bisa saja membunuhnya. Ketika, Sim keluar dari bangunan, tapi sialnya sekelompok tentara Nazi menyerangnya. Taktik Owen benar-benar sesuai rencana. Tank Panzer terakhir melintasi di sebuah celah yang Owen di bawahnya. Tank Panzer itu pun hancur seketika. Beruntungnya Owen berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian, bantuan militer akhirnya tiba untuk mengevakuasi korban yang telah tewas. Seorang Jenderal Amerika bahkan mengucapkan terima kasih atas perjuangan mereka mengusir tentara Nazi di area The Void. Berkat keberanian Owen, ia pun akan dianukrahi medali Silver Star. Kedua prajurit itu akhirnya menjadi sahabat tanpa memandang perbedaan warna kulit. Oke lor, terima kasih udah menonton film ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.